Sampai jumpa di video selanjutnya Mari kita berdoa Bapak yang baik, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan Biarlah firman Tuhan senantiasa hidup dalam kehidupan kami sehari-hari Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang diberkati oleh firman Tuhan Dan kami juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Firman Tuhan kali ini terambil dari keluaran fase 4, ayat 6-8 Firman Tuhan berbunyi demikian Lagi firman Tuhan kepada Musa Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya Dan setelah ditariknya keluar Maka tangan Musa kena kusta putih seperti salju Sesudah itu firman Tuhan Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam baju Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya Dan setelah ditariknya keluar Maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badanmu Firman Tuhan berkata Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama Maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua Sahabat GKI setiap kita pasti pernah merasakan takut Ya namanya juga manusia Selama masih menjadi manusia Pasti kita pernah merasakan takut Nah begitu pun juga dengan saya Bapak Ibu tahu saudara Apa yang pernah membuat saya merasa takut Ya sini saya tunjukkan Saya punya sebuah tas Dan di dalam tas ini ada sebuah kertas koran Kertas koran yang biasa aja Yang mungkin sering kita baca sehari-hari Kertas koran yang biasa aja Nah saya akan taruh kertas ini ya Dan tas ini Dan ini ada tas yang kosong ya Tidak disini hanya kertas koran saja biasa ya Perhatikannya Kosong ya Kosong Nah Suratnya begini Saudara-saudara Tuhan menciptakan kita itu begitu baik Ya Tuhan menciptakan kita manusia tanpa dosa Pada waktu kisah penciptaan Sama seperti koran ini saudara-saudara Yang baik adanya Yang tidak sobek begitu ya Seperti kehidupan kita waktu di penciptaan Tapi sayangnya saudara Ketika dosa menguasai kehidupan kita Maka rusaklah juga kehidupan kita Antara sesama Rusak juga relasi kita dengan Tuhan Seperti keampuran ini Yang saya sobek ya Saya sobek Perhatikan saudara ya Perhatikan Perhatikan ya Nah Kenyataan dosa Membuat kita Rusak relasi kita dengan Tuhan Dan juga Dosa begitu Merusak juga relasi kita dengan sesama Koran yang tadinya Baik Ya Tadinya utuh Sekarang terkoyak Boleh karena dosa kita Nah Saya akan menaruh Saya akan menaruh Dua bagian koran ini Kedalam Tas ini Ya Saya akan taruh ya Ini masih kosong ya Tidak ada potongan Ini masih kosong Saya akan menaruh ya Saya akan menaruh disini ya Koran yang sudah sobek ini Nah Sesudara bisa perhatikan ini Sesudara bisa perhatikan ini Setelah ini sudah sobek Tapi kemudian Karena Kristus hadir di tengah-tengah kita Sesudara Maka Kertas yang terkoyak itu Kini kembali Utur Ya Kini kembali Menjadi Utur Ya Tidak ada lagi sobekan Tidak ada lagi koyakan Kristus datang Untuk memulihkan Kehidupan Kita Semua Itu semua terjadi Karena kasih Tuhan Yang begitu besar Kepada kita Dia datang Untuk menyelamatkan Untuk memulihkan Relasi kita dengan Tuhan Setelah relasi dengan Sesama Demikian terima Tuhan Kiranya Tuhan Is memberkati kita semua Amin Nah Sahabat Gika Itulah ketakutan saya Jadi trik sulap ini Saya pelajari ketika Natal Komisi Anak Tahun 2022 Yang lalu Jadi guru-guru sekolah Minggu ingin Agar menarik perhatian Anak-anak Saya diminta Untuk belajar Satu trik sulap Yang tadi Sahabat GKI lihat Nah pada waktu itu Karena saya sudah takut Duluan Ya kenapa saya takut Saya Karena saya seorang pendeta Bukan seorang magician Gitu ya Saya takut Saya tidak bisa main Itu sulapnya Dengan baik Di samping itu Waktunya juga cukup mepet Pada waktu itu Ya namanya Kalau sudah bulan Desember ya Bulan yang penuh Dengan kegiatan Natal Ada Natal Remaja Natal Pemuda Natal Organisasi Natal Sekolah Artinya Ada begitu banyak Natalan Sehingga saya takut Tidak bisa Dan pada waktu itu Saya sungguh stress juga Pada waktu itu Untuk mempelajari sulapnya Tapi ketika saya mencoba Dan terus berlatih Dan terus berlatih Tiga hari Saya latihan itu ya Sobek Sobek Entah Sudah berapa banyak koran Yang saya sobek Dan akhirnya saya bisa Ya Ya itu It works gitu ya Ketika saya sampaikan firman Anak begitu tertarik Dan mereka mengerti Firman yang disampaikan Dengan alat peraga Berupa trik surat itu Nah sahabat GKI Musa juga seorang Nabi besar Yang juga pernah Mengalami ketakutan Ketakutan ketika Tuhan memanggil dia Untuk melepaskan Mebebaskan bangsa Israel Dari cengkraman Penjajahan bangsa Mesir Ya Kenapa Musa takut? Ya karena Musa adalah Orang biasa Orang biasa yang diutus Tuhan Untuk menghadap Seorang raja agung Dengan bangsanya Yang begitu besar Dengan peradabannya Yang begitu maju Yaitu bangsa Mesir Ya Sedangkan Musa siapa? Musa hanya seorang kakek Yang usianya sudah 80 tahun Dan pekerjaannya Hanya seorang Pengaman wetus Begitu ya Atau Seorang penggembala Kambing domba Dan itu pun bukan Kambing dombanya dia Tapi kambing dombanya Mertuanya Yaitu Itro Dia bukan orang yang punya Dia orang biasa Seorang kakek Usianya 80 tahun Nah untuk itu Wajar kalau Musa Ketika dipanggut Tuhan penuh dengan ketakutan Nah untuk itu Tuhan perlu menguatkan Musa Tuhan menunjukkan Kuasanya Untuk meyakinkan Musa Di depannya ada tongkat Pegang Musa Naka kemudian tongkat itu Menjadi ular Lalu Musa lari ketakutan Lalu kata Tuhan Pegang lagi buntutnya Dipegang lagi Buntut itu Ularnya Lalu kembali menjadi tongkat Dan gak cukup Sampai disitu Tuhan meminta Musa Untuk memasukkan tangannya Ke dalam bajunya Lalu keluarkan Dan itu putih Kena kusta Lalu Tuhan bilang Masukkan kembali Ya dimasukkan kembali Dan akhirnya Ketika dikeluarkan Pulih kembali Menjadi tahir Tuhan berkata Akan menganugrahkan Untuk menjadi seorang penatua Demikian siapaan gembala Kali ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Ajar kepada kami Untuk menyambut Dengan berani Setiap tantangan Dan tugas Yang Tuhan Percayakan kepada kami Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan Kami sendiri Tuhan senantiasa Memimbing Dan memperlengkapi kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Demikian siapaan gembala Kali ini Tetap semangat Tetap sehat Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa